selamat datang kembali lagi bersama saya di channel korniago ketiga hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat dombo dan saya akan menunjukkan bagaimana membuat corning seperti ini dan tanpa berhati-hati, mari kita mulakan bagian pertama, kita akan membuat dombo handel, pergi ke front plan selamat menikmati pada p intermediary, sempat bergerak, sempat bergabung ketiga pada p barang yang bergabung 3 pois seperti dengan jati, sempat berjual, jati sempat bergabung key, sempat bergabung Tab IT ok, selamat menikmati satu stik adalah 110mm membuat jaringan ini adalah 7.5 mm klik jaringan ini dan jaringan ini, membuat jaringan ini adalah 11.5 mm klik jaringan ini, klik jaringan ini dan jaringan ini, membuat jaringan ini, membuat jaringan ini adalah 20 mm dan membuat jaringan ini adalah 150 mm oke aktif revolve boss, klik jaringan ini, oke sekarang aktif jaringan, membuat jaringan ini adalah 1 mm, klik jaringan ini klik jaringan entitas aktif cover, aktif helix dan spiral, pilih height dan revolusi, periksa ke arah kecil, parameter height adalah 130 mm, parameter revolusi adalah 0.45, parameter revolusi adalah 90 degree, oke, pergi ke kecil ini, aktif centerline, klik dari poin ini, ke poin ini, aktif polygon, maaf, aktif polygon lagi, periksa ke 4, klik dari poin ini, ke poin ini, aktif dimensi smart, klik dari poin ini, ke poin ini, ke poin ini, membuat 1.5 mm, klik dari poin ini, dan poin ini, membuat kecil ini, klik dari poin ini, dan periksa kecil ini, dengan cara mengisi kecil ini, ini kecil ini, kecil dari poinnya, untuk mengisi kecil yang berikut. di pusat kecil ini, aktif linear parton klik this edge and klik this card web sorry, aktif circular parton klik this card web for fitur parameter and klik this edge for direction parameter change to 3t piece oke see hide this helix aktif plan klik this face and this face oke aktif mirror klik this plan for mirror face parameter klik this feature for mirror parameter oke see, corner link is ready hide this plan active call wizard choose this type choose m6 choose blind go to position click this face click this point okay do it same thing with other side do it same thing with other side now let's choose the material but to edit material choose ic 1020 okay okay see now we make balance double go to right plane active circle click this point to this point active smart dimension make this circle diameter is 128 meter active active cut cut make extrude parameter is 28mm okay go to this face active circle click this point to this point active smart dimension make this circle diameter is 15mm active extrude cut make extrude cut per meter is 20mm okay active whole wizard choose counter bar use this type use this type use true hole size hole is m6 go to position click this face click this point click this point okay now active jumper click this edge and this edge okay let's choose the material go to edit material choose ic 1020 okay see ballast is ready now let's assembly the double first insert handle double make handle float click handle from plane and from plane make coincidence click handle top plane and click top plane make coincidence click handle right plane click right plane make coincidence now insert polish click this face and this face make question trick the same to other side 1 2 3 1 1 2 3 1 5 Terima kasih telah menonton! Klik face ini, dan face ini adalah koesanku. Klik face ini, dan face ini adalah koesanku. Klik face ini, dan face ini. Klik face ini, dan face ini. Lihat? Dumbbell sudah siap. Sekarang mari kita lihat berapa banyak berdumbbell. Klik evolute, klik mass properties. Lihat? Dumbbell weight adalah 6 kg. Saya pikir ini tutorial akhirnya. Saya harap Anda suka dan dapat belajar solid dengan tutorial video saya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di tutorial berikutnya! Bye bye! Terima kasih telah menonton!